Sebagai bentuk kepedulian terhadap kaum muda, Luluk Nur Hamida, calon gubernur jatim nomor urut 1 bagikan pengalaman selama masa kerjanya sebagai legislator di DPR RI. Menurutnya pemerintah harus mampu menciptakan lebih banyak ruang kreatif bagi kaum muda saat ini. Pasalnya, selain keterbukaan informasi yang semakin gampang diakses, kaum muda memiliki potensi untuk mengisi berbagai kegiatan positif. Sehingga kaum muda khususnya mahasiswa memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan. Tanpa perlu memaksa atau memobilisasi untuk pemilihan kepala pemerintahan semata. Pentingnya melibatkan tokoh-tokoh muda termasuk dari kampus dalam perencanaan pembangunan Jawa Timur juga ditekankan. Luluk bilang mereka harus memiliki ruang untuk menyuarakan kepentingan mereka di berbagai bidang seperti pekerjaan, pendidikan, dan kreativitas. Mereka punya semangat tentang perubahan, yang kedua tentu difahamin kebutuhannya sebagai orang muda. Dan bukan hanya sekedar untuk mobilisasi, tapi memang benar-benar ditempatkan sebagai mainstreaming. Maka saya punya komitmen betul bahwa APBD di Jawa Timur itu harus menyentuh secara langsung kepentingan dari orang-orang muda. Menciptakan ruang-ruang kreatif sebanyak mungkin dan seinklusif mungkin itu juga menjadi penting dan menempatkan mereka sebagai bagian yang penting bagi perencanaan sampai kemudian pelaksanaan program yang ada di Jawa Timur. Maka ini yang akan menjadi komitmen saya. Sementara itu untuk menarik minat berpolitik, Luluk juga memposisikan dirinya sebagai saudara bagi anak-anak muda. Sehingga tidak ada jarak bagi mereka dan bisa berbagi keluk kesah yang mereka rasakan saat ini. Dita Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur